Intro Dengan menggandeng Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, IKH Cabang Khusus Mahkamah Agung menggelar Seminar Judicial Wellbeing for Judiciary. Seminar ini diikuti oleh 450 hakim dari 4 lingkungan peradilan, baik secara daring maupun langsung. Seminar ini menyeroti masalah kesehatan mental hakim yang rawan terganggu dengan beratnya beban kerja, baik tekanan dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Gangguan mental kerap ditemui biasanya mengalami cemas, depresi, dan stres yang merupakan indikasi kelelahan emosi. Kondisi ini tentunya berimbas pada pengambilan keputusan para hakim. Yang tentu difokuskan kepada kesehatan mental. Jadi tidak hanya secara fisik, akan tetapi kesehatan mental juga sangat penting bagi para hakim karena memang beban kerja hakim itu cukup berat di dalam menangani suatu perkara. Banyak di dalam pekerjaan itu adanya tekanan-tekanan yang juga mengambil tekanan di dalam pekerjaan baik secara eksternal maupun internal. Dan untuk itulah perlu adanya kesiapan kita untuk mengurangi, bahkan bisa kalau bisa menghilangkan beban-beban itu. Nah kalau memang sudah sampai kepada titik yang sangat berat sekali, tentu tidak hal yang perlu kita lakukan adalah perlu adanya bantuan dari psikolog. Nantinya diharapkan ini akan menjadi program rutin IKHI dari empat peradilan untuk memberikan pendampingan konseling untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan mental. Sampai jumpa di video selanjutnya, Kompas TV, Jakarta.